Hai Giga Bers, gue lagi di Giga bersama Anggi dan Inga Oke, jadi hari ini kami berdua mau bahas mengenai brand ambasador untuk sebuah brand atau perusahaan Ya, jadi kan sekarang ini tuh lagi hangat ya isu bahwa Gojek dan Tokopedia mereka berdua kan merijar Nah, disini kita berdua akan bahas mengenai dua perusahaan tersebut dari sisi brand ambasadornya Kira-kira mereka tuh pake brand ambasador siapa aja sih dan apakah brand ambasador itu efektif gak dengan tingkat penjualannya mereka Nah, sebelum itu kita mau jelasin dulu sebenernya brand ambasador itu apa Nah, brand ambasador itu adalah seseorang yang ditunjuk oleh sebuah brand atau perusahaan Untuk menjadi wajah atau icon dan mempresentasikan brand atau perusahaannya mereka Dan biasanya orang ditunjuk sebagai brand ambasador itu memiliki visi-visi atau jati diri yang sama dengan si brand atau perusahaannya Yes, jadi yang dipilih tuh gak mungkin yang main-main ya guys Jadi bener-bener mereka tuh akan melihat nih secara keseluruhan dari orang tersebut Dan bahkan secara target audiensnya itu masuk atau enggak dengan brand tersebut Dan bahkan untuk biasanya durasi brand ambasador itu pun bisa lama nih Jangka waktunya bisa 1-3 tahun kurang lebih rata-rata Karena perusahaan atau brand tersebut pasti mereka memakai brand ambasador sebagai salah satu marketing strategi mereka Untuk memperkuat lagi nih secara brand dan juga perusahaan tersebut Ya, jadi disini kita akan bahas dari brand ambasadornya Tokopedia Oke, jadi kita langsung aja masuk ke videonya Nah, untuk brand ambasador pertamanya Tokopedia itu mereka memakai Chelsea Island di tahun 2014 Kenapa? Karena yang dikutip dari website-nya Tokopedia juga Chelsea Island dan Tokopedia ini memiliki jati diri yang sama Mereka sama-sama berkomitmen ingin membangun Indonesia menjadi lebih baik gitu Yes, bener banget guys Dan kalian mungkin juga udah tau ya Selain Chelsea Island menjadi seorang seniman Dia juga aktif banget nih di kegiatan sosial Nah, jadi dari situ pun Tokopedia makin yakin dengan value dari Chelsea Island itu sendiri Udah dari seniman, terus juga aktif di sosial Bahkan akhirnya dia dipilih untuk menjadi brand ambasadornya Tokopedia Ya, oke Untuk brand ambasador Tokopedia yang sekarang itu ada dua Mungkin kalian juga udah tau ya Yang pertama itu ada BTS 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 Nah, BTS ini adalah boy band asal Korea Sebenernya BTS ini tuh sudah menjadi BA-nya Tokopedia dari tahun 2019 Terus yang kedua, ini yang baru di tahun ini itu Kalian juga pasti udah tau kan Blackpink adalah girl band yang sangat hits di Korea dan secara global Dan kenapa Tokopedia memilih dua grup band tersebut menjadi BA-nya? Karena yang dikutip juga dari websitenya Tokopedia Mereka dipilih karena memiliki visi-misi yang sama seperti Tokopedia Yaitu mereka Mereka grup, eh dua grup ini tuh mampu Merubah industri musik Melakukan inovasi Dan juga menyebarkan pesan positif ke masyarakat yang luas Gitu Yes Bener banget guys Dan lagi Untuk BTS sama Blackpink Tokopedia tuh berharap Bahwa mereka juga bisa nih Memberikan semangat terus Kepada masyarakat Indonesia Muda-muda Indonesia Untuk terus mewujudkan mimpi walaupun di tengah pandemi seperti ini Jadi sama aja kayak tagline-nya Tokopedia Yaitu Selalu ada, selalu bisa Iya jadi cocok banget BA-nya sih menurut aku Mereka berdua dengan Tokopedia Oke sekarang kita mau bahas Value apa sih yang didapatkan Tokopedia dari BA-nya Yang pertama itu dari advertising Mungkin kalian udah pernah ngeliat ya Di jalanan tuh banyak billboard Yang berisikan BTS ataupun Blackpink Terus juga ada Kalo kalian temen-temen disini Yang suka naik MRT Pasti kalian bisa ngeliat Bahwa MRT tuh disulap jadi Tokopedia XBTS Bener-bener semuanya dari ujung ke ujung tuh Semuanya Tokped XBTS Mungkin sekarang tuh udah ada Blackpink Cuman karena sekarang kan kita Semua di rumah aja Jadi aku tidak bisa memastikan gitu Terus dari sosial media juga mereka Mereka tuh aktif banget Dari Instagram, Youtube, Twitter, dan sebagainya Dan bahkan gak cuman dari advertising di billboard juga Nah contohnya tuh Instagram Kalo Instagram bahkan Kalo setau aku ya Brand ambassador itu kan Pasti mereka akan ada So-nya atau kayak scope over-nya gitu Jadi mungkin beberapa kontennya Tokopedia Akan ada di Instagramnya BTS atau Blackpink Dan juga di kontennya Tokopedia Itu mungkin akan ada kemunculannya Si BTS atau Blackpink ini Nah dan bahkan kalo aku cek di Instagram Itu dengan hashtag BTS Tokopedia Dan juga hashtag Blackpink Tokopedia Itu bisa Postnya udah bisa sampai 6.000 Sampai 400 post sendiri Jadi kayak banyak banget gitu loh guys Ya kan? Jadi kayak mereka tuh bener-bener Me-utilize kerjasama Dengan para artis Atau orang yang mereka percaya Untuk kolaborasi jadi seorang brand ambassador Itu bener-bener dimaksimalian Bener banget Nah bukan cuma di Instagram doang Tapi di Youtubenya Tokopedia itu Diisi dengan konten-konten Bersama BA-nya Mulai dari gains, challenges, interview Pokoknya tuh mostly konten-kontennya Tokopedia Di Youtube tuh barengan sama BTS Dan juga Blackpink Dan selain itu Kalian udah tau kan Pasti ada yang namanya Tokopedia WIB Yaitu adalah Tokopedia Waktu Indonesia Belanja Yang yaitu adalah promonya Tokopedia Tiap tanggal 25 Sampai dengan akhir bulan Nah biasanya si BTS atau Blackpink pun Ikut mempromosikan si Tokopedia WIB ini Jadi sangat benar-benar diutilize oleh Tokopedia BTW guys, sorry disclaimer dulu Kita berdua disini gak ada yang di endorse sama Tokopedia Maupun sama Gojek ya Tapi kalau di endorse boleh Berarti kayak Kalau dengan brand ambassador BTS Atau Blackpink Itu udah global banget ya Jadi capupannya tuh gak hanya ke Indonesia aja Tapi mereka udah bener-bener tap in ke global Bahkan view satu video mereka tuh di Youtube Kalau ada BTS BTS atau Blackpinknya tuh bisa lebih dari 15 juta view Gila banget sih Wow Amazing Dan terakhir dari Twitter Yang aku udah cek juga Twitternya Tokopedia tuh aktif banget Kayak tiap hour, tiap jam tuh bener-bener mereka pasti nge-post sesuatu Dan lagi-lagi guys Banyak konten-konten yang berisikan dengan BTS atau Blackpink Gitu Bangin gak sih tuh berarti Admin Twitternya gak tidur kali ya 24 jam Semua admin mereka di social media manapun Kayaknya 24 jam standby deh mereka Ini temen-temen mungkin yang nonton juga ada yang Nama fanbase-nya tuh kalau gak salah ARMY dan juga Blink Iya-iya Kalau ARMY tuh dia BTS Kalau Blink adalah Blackpink Iya bener banget Nah sekarang kita mau bahas Efektif gak sih sebenernya pakai BTS ataupun Blackpink sebagai BA-nya Tokopedia Dari research kita berdua Yang pertama itu K-popers dikenal sebagai fans yang loyal dengan idolanya Jadi kemanapun idolanya pergi tuh pasti akan selalu diikuti oleh si fanbase-nya gitu Jadi sebenernya memakai BTS dan Blackpink tuh menurut kita berdua Adalah ide yang sangat cemerlang Karena balik lagi kan tadi seperti yang Aga udah bilang juga kalau mereka berdua ini tuh adalah grup band yang global Fansnya ada dimana-mana jadi bisa membuka brand awarenessnya si Tokopedia jadi lebih lebar gitu Dan bahkan guys kalau yang kita temuin juga di social media ada beberapa nih yang bikin fanbase-nya sendiri ya di ads Tokopedia Dan bahkan efektif atau enggaknya itu kita bisa lihat mungkin dari penjualannya si Tokopedia nih Kan karena emang kita sebenernya based on research yang ada di internet kita emang gak bisa bener-bener liatin sampai dalam kan Cuman efektif atau enggak mungkin dari segi penjualannya Tokopedia itu dia naik atau enggak Terus mungkin kita bisa lihat juga nih bisa meningkatkan opportunity buat teman-teman yang mau misalkan jualan merchandise-nya si BTS atau Blackpink di Tokopedia Dan kalau menurut kita ada juga nih poin yang kita bisa lihat ya efektif atau enggak adalah dari segi top of mind-nya consumer itu sendiri Jadi kalau misalkan nih kamu lihat Tokopedia, lambang Tokopedia pasti udah langsung kayak kebayang wah ini BTS atau Blackpink Atau mungkin selaliknya kalau kamu lihat BTS atau Blackpink udah langsung kayak wah Tokopedia gitu Iya bener Itu sebenernya kalau yang menurut aku ya Tokopedia itu strateginya mereka pelan-pelan mau nge-shape dari segi si consumerismannya itu sendiri Jadi biar bisa ngeliat Blackpink atau BTS tuh sebagai kayak udah Tokopedia Iya bener banget sih apa yang tadi Anggi bilang Nah guys itu tadi dari Tokopedia Sekarang kita lanjut lagi ke Gojek Nah sekarang untuk di bagian Gojek Yang kami berdua temukan adalah Kalau di Gojek itu sebenernya mereka nggak banyak ya gunain brand ambasador ya kan Kayak kita jarang banget ngeliat Gojek memakai brand ambasador Nah cuman yang kita temuin untuk Gojek Mereka pernah nih pakai brand ambasador yaitu adalah Pevita Pierce Siapa yang nggak kenal Pevita Pierce gitu Kayak udah artis mendunia se-Indonesia ya kan Semua orang pasti kenal Nah cuman yang dipakai oleh Gojek untuk Pevita Pierce adalah salah satu segmennya mereka Yaitu GoPay dan juga Entertainment Dan apa yang udah kita baca mereka itu memakai Pevita Pierce Karena mereka yakin nih Pevita Pierce itu dapat mempresentasikan Dan juga membangun stigma positif terhadap games Dan juga bisa bilang nih kalau misalkan kamu main games tuh bisa menjadi diri sendiri loh Nah untuk GoPay atau Entertainmentnya Gojek Mereka memilih Pevita Pierce karena salah satu alasannya adalah mereka yakin bahwa Pevita Pierce itu bisa mempresentasikan siapa saja bisa menjadi gamer Dan juga menjadi dirinya sendiri lewat bermain games gitu Ya soalnya kan sebenernya tuh pasti banyak ya orang yang nggak nyangka juga Pevita Pierce yang bermain film Terus model juga ternyata dia juga hobi main game gitu Jadi ya siapapun bisa jadi gamer Dan juga mereka juga kerjasama nih sama Pevita Pierce untuk sama-sama membangun stigma positif terhadap games gitu Karena kan kadang ada juga kan beberapa orang itu melihat seorang gamer atau games tuh konotasinya jadi negatif Padahal sebenernya ada positifnya juga loh main game Jadi kalau misalkan Gojek kurang lebih yang kita dapetin brand ambasadinya adalah Pevita Pierce untuk di bagian GoPay atau Entertainment Dan juga yang kita temuin kalau Gojek itu mereka rata-rata bermain dari segi kontennya sih Kayak konten is the key for Gojeknya ya sih Kayak konten mereka tuh lucu-lucu banget Apalagi di social media maupun kayak di billboard Unik sih mereka konten-kontennya Dan lebih apa ya kalau menurut aku dari Aku salah satu followernya mereka di Instagram Menurut aku tuh konten-konten Instagram mereka tuh sangat relatable dengan kehidupanku sehari-hari gitu Jadinya aku suka Tapi jujur Gojek kalau bikin iklan atau digital video tuh selalu unik Lucu, kocak Oke guys jadi itu tadi video dari kita berdua mengenai BA-nya Tokopedia dan Gojek Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu baru ya dari video ini Dan juga kalau kalian punya bisnis nih Apalagi bisnis online Yang memakai brand ambassador mungkin ini bisa jadi knowledge baru ya Buat kalian untuk mulai nyari-nyari brand ambasadonya sih By the way kita berdua masih open guys Kalau kalian bisa langsung ke email bawah Jadi segini dulu ya video dari kita berdua Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan tulis kolom komen di bawah video apalagi yang pengen kita berdua buat kalian So see you in the next video Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax